Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Kembali lagi dengan kami channel ADD Yang menginformasikan tentang masalah-masalah kelistrikan Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah subscribe channel kami Mudah-mudahan bisa membantu kami mengembangkan channel ini Agar kami bisa terus menginformasi tentang masalah-masalah kelistrikan Dan yang belum subscribe diharapkan di subscribe ya teman-teman Mudah-mudahan bisa membantu kami Nah kali ini saya akan coba menjelaskan sedikit Tentang perbedaan antara undervoltage dengan suntrip ya teman-teman Jadi temanya kali ini adalah opening coil Temanya opening coil Jadi si UVT atau undervoltage Itu adalah termasuk dalam opening coil Dan suntrip atau SHT Atau MX Itu juga termasuk dalam tipe-tipe opening coil teman-teman Nah disini saya coba menjelaskan Ada 2 NSX Ada 2 MCCB 2 MCCB Disini ada 2 MCCB Yang satunya tipe CPS Yang satunya tipe NSX Dan disini ada UVT atau undervoltage Dan disini ada Satu lagi disini ada Suntrip atau MX teman-teman Jadi masing-masing coil ini Masing-masing coil ini Opening coil ini masing-masing mempunyai Fungsinya masing-masing ya teman-teman Punya fungsi masing-masing Walaupun dia sama-sama sebagai opening coil teman-teman Jadi kalau si undervoltage itu Bekerjanya berdasarkan Tegangan Apa namanya Turunnya tegangan Atau undervoltage Atau hilang tegangan Dia baru berfungsi Dia berfungsi akan meneripkan si breaker Sedangkan kalau Suntrip MX Ini bekerjanya berdasarkan External tripping teman-teman Jadi kalau misalkan di luar Di luar breakernya ada external tripping Misalkan seperti Tombol off Emergency off Tombol emergency stop Atau Apa Atau misalkan ada Disana ada lagi Proteksi apa Yang misalkan proteksi undervoltage Atau overcurrent Atau apalah gitu ya Yang lebih sensitif Misalkan gitu ya Itu Bisa men-trigger ini Untuk men-tripkan si Breaker Gitu teman-teman Jadi kalau ini Bekerjanya berdasarkan Hilangnya tegangan Atau Penurunan tegangan Kalau ini berdasarkan Berdasarkan proteksi yang lain Di luar Di luar dari si breaker Itu teman-teman Tapi secara Secara Ininya sama ya Teman-teman Namanya itu sama Namanya sama Jadi dia sama-sama Sebagai opening coil Hanya Cara kerjanya aja Yang berbeda Jadi kalau dia berdasarkan Harus diberi tegangan Jadi tegangan standby terus Di terminalnya dia Standby terus Tegangannya Kalau misalkan Hilang tegangannya Atau Turunnya tegangan Dia akan bekerja Memerintahkan si Breaker untuk Trip Gitu teman-teman Jadi kalau ini Enggak Kalau sun trip Atau MX ini Enggak Dia enggak Diberi tegangan Enggak perlu tegangan Tapi Jika ada Masuk tegangan Perintah dari luar Masuk tegangan Barulah dia bekerja Memerintahkan si breaker Untuk trip Gitu ya teman-teman Itu bedanya ya teman-teman Bedanya nih Harus diberi tegangan Standby tegangan Kalau ini Enggak perlu Standby tegangan Gitu cukup Impulse aja Nah saya coba Pasang ke dalam sini Ya teman-teman Jadi Yang ini kita pasang Undervoltage UPT Yang ini kita pasang Sun trip Atau MX Nanti akan kita Nanti kita akan tahu Perbedaannya ya teman-teman Oke saya pasang dulu ya teman-teman Cara pasangnya mudah ya teman-teman Kalau misalkan ini Mudah kalau cara pasangnya Ini handel Pastikan dalam posisi trip ya teman-teman Posisi trip Posisi trip Ini cukup ditaruh gini aja Nah udah Ini gak sama Ini cukup ditaruh aja Nah tekan ke bawah Sudah selesai Nah ini Sudah terpasang Jadi si Ini terpasang UPT Ini terpasang Sun trip ya teman-teman Ini kita coba ya teman-teman Kita coba Kita coba Jadi kalau ini harusnya Ada standby tegangan ya teman-teman Ini belum ada tegangan ya Ini juga Kalau ini standby-nya gak perlu tegangan Oke kita coba Kita lihat bedanya Nah breaker gak mau Dia gak mau close Breakernya gak mau close Karena dianggapnya Belum ada tegangan disini Masih dianggap Gangguan undervoltate Nah sekarang yang Sun trip ya Oke kita coba Coba on Nah kalau sun trip dia mau Dia mau on teman-teman Karena dia standby-nya Enggak perlu tegangan Nanti kalau ada Ada perintah trip Dari eksternal Dari luar Ini baru dia Berintahkan breaker untuk Open Gitu teman-teman Oke saya kasih supply ya teman-teman Saya coba kasih supply Bentar saya connect dulu teman-teman Oke teman-teman ini udah di connect Kita coba ya Jadi yang ini Ini terpasang undervoltate Atau upt Yang ini terpasang Sun trip Atau mx Jadi kalau yang upt Harusnya dia Tidak ada tegangan Dia harus trip Sedangkan kalau untuk yang Terpasang Sun trip Dia Belum diberi tegangan Dia bisa Close Ini kita coba ya Ini sebelum dikasih tegangan Oke ini gak bisa ya Upt Terang yang MN MMX Sun trip Dia bisa Bisa close Gitu teman-teman Ini bedanya Oke sekarang Kita kasih tegangan dulu Kita yang upt dulu ya teman-teman Nah ini kita kasih tegangan Upt nya Nah dia mau Kalau dikasih tegangan Dia bisa close Oke sekarang kita hilangin tegangan Nah dia trip Gitu ya teman-teman Oke sekarang yang Si Apa nih Yang Sun trip ya Yang mx Ini kita belum kasih tegangan Dia bisa Close Oke Ini sekarang kita kasih order Order untuk Open Kasih tegangan dia Buat men-trigger dia Meng-tripkan si breaker Oke Nah Dia trip Itu ya teman-teman Itu bedanya antara UPt dengan Upt dengan Upt dengan Sun trip Teman-teman Dari sini Dari sini Dari sini Mudah-mudahan bisa Bisa menjelaskan ya teman-teman Bisa menjelaskan ya Bisa menjelaskan ya Kalau misalkan Kalau misalkan ada pertanyaan Silahkan diisi aja di kolom komentar Teman-teman Nanti Saya akan coba menjawab Oke saya ulang lagi ya teman-teman Saya ulang lagi ya Saya ulang lagi perbedaannya Jadi kalau si Under poltet Eh sorry Si under poltet ini Si UPt ini Sebelum dikasih tegangan Dia tidak akan bisa Close Tapi kalau MN Kalau si MX Atau sun trip Belum dikasih tegangan Dia bisa Close Gitu ya teman-teman Nah kalau yang UPt UPt diberi tegangan Baru bisa Close Oke dikasih tegangan Nah dia bisa close Tapi Tegangan yang dihilangin Dihilangkan Anggaplah gangguan Misalkan gangguan tegangan Drop atau hilang Tegangan gitu Otomati Tegangan mati lampu Listriknya mati incomingnya Nah dia akan Trip Sedangkan untuk yang Sun trip Atau MX Itu kebalikannya Sebelum dikasih tegangan Dia masih bisa Close Tapi setelah dikasih tegangan Dia akan trip Gitu ya teman-teman Gitu aja sih Yang mau disampaikan Untuk kali ini teman-teman Mudah-mudahan bisa Menjelaskan ya teman-teman Yang minimal Menambah Wawasan lah Menambah wawasan Teman-teman semua Ya mudah-mudahan bisa Bermanfaat lah Buat semuanya ya teman-teman Itu aja yang mau disampaikan Teman-teman Mudah-mudahan bisa Bermanfaat Buat semuanya Ya Bilahi topik Wa'l-hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat 30